Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bahwa seseorang yang sebenarnya tidak punya sesuatu, tapi pengen pamer, gimana akhirnya mencoba melakukan penipuan-penipuan. Perilaku-perilaku yang melanggar, perilaku-perilaku yang di luar betas normal, akhirnya tentunya ini akan memicu seseorang jadinya bersangkutan dengan hukum tentunya. Nah, bisa lagi yang tadi, jadi hat pamer, harta yang sebenarnya bukan punyanya dia, tapi pinjem punyanya orang lain dan segala macam tentunya ini akan berlebihan dan ini akan membuat dia juga bisa nyangkut dengan masalah hukum tentunya. Apalagi orang-orang yang memang kelas bawah, misalnya yang melihat flexing mensos bagi orang kelas-kelas atas, itu kan juga, oh saya juga pengen nih kayaknya, tapi gimana caranya akhirnya melakukan segala upaya? Kalau Bang Yu sendiri gimana melihatnya? Iya, sangat mempengaruhi ya, karena gini, ketika orang banyak memamerkan kayaan dan kemudahan-kemudahan seperti itu, pada akhirnya kan orang melihat kok ini mudah sekali gitu ya, memamerkan harta kekayaan dan sebagainya. Nah, akhirnya banyak juga yang mencari jalan pintas bagaimana supaya tadi bisa mengikuti, bisa juga flexing gitu ya, supaya diakui tadi seperti itu. Dan itu kan banyak tindakan-tindakan yang pada akhirnya nanti bisa merugikan mereka sendiri dan bahkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Ya, misalkan ya, apakah dia yang melakukan tindakan pidana, penipuan dan lain sebagainya, seperti itu. Dan bahkan untuk flexing sendiri, kan juga tadi ya, kebanyakan itu kan hasil tindakan kejahatan juga. Iya, betul. Jadi sebenarnya orang lain itu bisa mengikuti, untuk mengikuti kan nanti akhirnya mereka juga mencari jalan pintas, melakukan tindakan pidana juga, yang kemudian bisa aja nanti orang lain mengikuti-ngikuti lagi, akhirnya ini menjadi fenomena ya, seperti itu. Oke, tapi memang sebenarnya perilaku terlalu ya, terlalu flexing ini berbahaya sebenarnya ya, apalagi kan orang-orang yang memang siapa tahu mereka itu memamerkan kondisi rumah mereka. Ini kan termasuk privasi yang seharusnya tidak dipertontonkan orang banyak, seperti itu ya Bang Sandi? Iya, makanya standar mungkin ya, atau kategori mungkin ya, kategori flexing ini mungkin bisa biar lebih jelas, kita taruhnya adalah itu berlebihan. Ketika ini sudah dikatakan berlebihan, misalnya sesuatu yang tidak patut lagi, gitu kan ya, pamer tentang rumah, ya ini mungkin bisa jadi, ini sudah mulai masuk ke perilaku flexing. Nah, tentunya ini jadi, jadi apa ya, jadi upaya bahaya juga nih, gitu kan, misalnya seseorang pamer tentang rumahnya, keadaan rumah, tentunya ini akan memicu, memicu kejahatan, gitu kan. Tahu orang-orang pamer tentang harta kekayaannya, ya Bang Yus, ya ini tentunya akan memicu seseorang yang jadi sasaran kejahatan juga tentunya. Nah, makanya perilaku ini akhirnya jadi berbahaya nih buat diri sendiri juga nanti. Iya, selain melanggar privasi, ya nggak enak juga. Tapi, apalagi memang misalnya nih, orang tersebut pernah menyinggung ya, katakanlah orang lain. Dan orang lain yang dendam ini melihat media sosial mereka, misalnya, oh posisinya lagi di mana, ini kan juga sebenarnya mempermudah perilaku kejahatan, seperti itu Bang Yus ya. Iya, ya kalau kita misalnya memamerkan harta dan sebagainya, penjahat akan mengintai. Ini ternyata banyak nih, misalnya kan pamer emas, pamer ini, bisa saja mengundang orang yang tadinya tidak tahu, akhirnya menjadi tahu ya, seperti itu. Kan kalau dilihat misalkan kejahatan itu timbul biasanya dari orang yang tahu dulu kan. Tapi sekarang, kalau ternyata yang memberitahu kadang itu tadi, dirinya sendiri karena tadi, flexing tadi. Sehingga kan itu banyak dilihat orang, menjadi sasaran lah, sasaran kejahatan, ya bisa saja merugikan diri sendiri, justru seperti itu. Jadi sebenarnya perilaku flexing message ini tidak patut ditiru ya, sebetulnya Bang Surya ya? Iya, tentunya ya, karena itu tadi ya, berlebihan ya, tentunya ini nggak baik tentunya untuk kita. Tapi sebenarnya ini kan balik-balik juga bagaimana cara kita bijak dalam media sosial, itu gimana tuh Bang Surya sendiri? Nah, betul. Tentunya mungkin ini biar kita jadi lebih bijak buat ini, tentukan batasan media sosialnya kebutuhan kita sejauh mana gitu kan. Kalau memang kebutuhannya tadi buat personal branding, ya niatkan bahwa hal yang aku lakukan, perilaku ini adalah untuk menjual branding diri aku gitu kan. Atau hal-hal yang aku pamerkan ini adalah batasan-batasannya untuk memberikan semangat untuk orang lain, bukan sesuatu yang berlebihan. Dan ingat tadi yang benar, Mbak Nes bilang bahwa privasi, mana yang jadi batasan privasi kita, itu yang perlu kita jaga, yang akhirnya kita nggak begitu berlebihan akhirnya di media sosial. Oke, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih ya, terkait dengan tema kita, yaitu flexing message. Pemirsa akan naikin kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.